Intro Inilah problem jemaat mula-mula Jadi kesimpulan pertama Konflik antara Paulus dan Petrus Ini bukan konflik iman Tapi sekedar kesalahpahaman Soal-soal yang dalam bahasa Arab disebut Kilafiah Soal-soal yang tidak mendasar Hanya soal makanan, soal minuman Pada kerajaan surga itu Bukan soal makanan dan minuman Itu bukan inti Intinya adalah iman kepada Kristus Keselamatan di dalam dia Nah, dalam konflik ini Atau dalam perselisian ini Yang sudah selesai tahun 49 tadi Dalam perselisian ini Barnabas ikut terseret Dalam komunapikan mereka Padahal Barnabas itu keturunan Yahudi Kelahiran Iskandaria Kelahiran Mesir Yahudi diaspora Dia ini saudaranya Markus Pamannya Markus Si penulis Injil Barnabas ikut terseret Dalam komunapikan mereka Hanya itu Setelah itu clear Setelah itu tidak ada masalah lagi Setelah itu selesai Tapi Tiba-tiba muncul publikasi baru Pada bat 16 Judulnya Injil Barnabas Memanfaatkan teks kitab tuji ini Untuk mencari pembenaran Apa katanya Sejak semula Paulus sudah konflik dengan Barnabas Karena Ini menurut Injil Barnabas ini Paulus itu memalsukan ajaran Yesus Paulus itu Orang yang bertanggung jawab Dengan ajaran peritunggal Ajaran ketuhanan Yesus Ajaran dosa waris Ajaran penebusan Ini semua karangan Paulus Bukan ajaran Yesus Karena itu Barnabas Mengumpulkan Injil-injil yang lain Yang kemudian dikenal dengan Injil Barnabas Ini Trisah yang sekarang beredar Aslinya tidak Seperti itu Anda sudah saya kasih Penjelasan latar belakang bahwa Konflik antara Paulus Dan Petrus Yang menyeret Barnabas Dalam kemunafikan mereka Itu hanya Masalah-masalah Makanan Minuman Cara berpakaian Yahudi Dan bukan Yahudi Tidak ada kaitan Dengan ketuhanan Yesus Tidak ada kaitan Dengan doktrin Allah itu Bapak putra dan roh kudus Tapi publikasi Yang namanya Injil Barnabas Kalau Anda pergi ke Tokobuh Gunung Agung Ini ada Injil Barnabas Dan itu katanya Orang Islam Adalah Injil yang asli Karena Injil itu ditulis oleh Barnabas Kenyataannya Injil itu bukan tulisan Barnabas Bahkan Ini Dongeng burungnya begini Kabar burung Menceritakan bahwa Asal-usul penemuan Injil yang disebut Injil Barnabas itu Ada seorang Biarawan Rahib Namanya Fra Marino Yang hidup Pada abad 16 Dia seorang Pastur Yang hidup Pada masa Paus Siktus kelima Tahun 1595 Pada suatu hari Kata Dongeng burung Tadi Dia Mengunjungi Perpustakaan Fatikan Katanya Di perpustakaan Itu kemudian Dia menemukan Sebuah buku Yang berkulit Binatang Hampulnya Dari kulit binatang Tertulis Evangelium Barnabas Katanya Lalu Dia baca Dia baca Penasaran Loh ini Kok ada Injil lain Selain Injil Matius Markus Lukas Yohanes Dia baca Lalu Terkulis disitu Begitu Dia baca Ada ayat Yang mengatakan Katkala Adam Dan Hawa Diusir Dari surga Adam Menyesal Hawa Juga Menyesal Lalu Berdoa Kepada Allah Mengenengadahkan Tangan Keduanya Ke langit Lalu Di langit Itu Ada tulisan Cahaya Yang ditulis Dengan jari Allah Berbunyi Ashadu Allah Ilaha Ilallah Sesungguhnya Saya bersaksi Bahwa Tidak ada Ilah Selain Allah Dan saya bersaksi Bahwa Muhammad Adalah Utusan Allah Sekaligus Sepuntan Dia langsung Memasuk Islam Tetapi Injil itu Dicurinya Dimasukkan Kedalam Sang Mantel Bajunya Lalu Keluar Dan mulailah Dipublikasikan Injil Barnabas Yang baru Ditemukan Dalam tanda kutip Tadi Keseluruh dunia Pada tahun 1907 Seorang Intelektual Kristen Dari Inggris Dari London Namanya Adalah Mr. Lon Fleet Dan Istrinya Laura Menerjemahkan Menerjemahkan Injil ini Dari bahasa Itali Injil palsu Ini dalam bahasa Itali Kedalam bahasa Inggris Dengan judul The Gospel Of Barnabas Sebanyak 80 Halaman Menceritakan Kepalsuan Injil ini Dari Bukti-bukti Sejarah Yang ada Pada tahun 1908 Injil Dalam bahasa Inggris Ini Diterima Oleh seorang Kristen Koptik Seorang Kristen Ortodok Koptik Namanya Syed Al-Duktur Khalil Saadah Ini orang Kristen Ini Khalil Saadah Ini orang Kristen Kalau Khalil Tangga Saya Tukang Tate Dia terjemahkan Dalam bahasa Arab Judulnya Injil Barnabah Dengan Semua Telah Akritis Nyatati Kemudian Tahun 1969 Ketika Profesor Doktor Ahmad Salabi Dari Universitas Al-Azhar Menjadi Dosen Tamu Di IIN Sunan Kalijaga Jogja Dia Mulai Memperkenalkan Injil Palsu Ini Seraya Mengatakan Injil Ini Dapat Digunakan Sebagai Alat Dakwah Kepada Orang Kristen Lalu Setahun Kemudian 1970 Ditulislah Terjemahan Bahasa Indonesia Dari Naskah Arab Oleh Bakhtiar Effendi Dengan Judul Injil Barnabat Sebanyak Dua Jilid Tahun 1980 Dikeluarkan Lagi Terjamah Injil Barnabat Dari Naskah Bahasa Inggris Oleh Rahnip MBA Diterbitkan Bina Ilmu Surabaya Tahun 1989 Terbit Pertama Kali Buku Sayyid Bambang Nursena Judulnya Telah Akritis Atas Injil Barnabat Diterbitkan Yayasan Andi Yogyakarta Tatkala Sayyid Itu Masih Berumur 23 Tahun Dan Sayyid Bambang Itu Sayalah Orangnya Saya Yang pertama Kali Menanggapi Dalam Bentuk Buku Yang Relatif Lebih Tebal Yang Berjudul Telah Akritis Injil Barnabat Sampai Sekarang Sudah Dicetak Ulang Yang Kesebelas Kali Dan Selalu Bestseller Buku Itu Anda Bisa Cari Di Toko Buku Kristen Dan Juga Di Gramedia Tapi Biasanya Cepat Habis Inilah Sejarah Awal Mula Tentang Injil Barnabat Dan Pengaruhnya Dalam Polemik Islam Kristen Apa Yang Membuktikan Kepasuan Injil Barnabat Dalam Doa Malam Kemarin Saya Sudah Menyampaikan Beberapa Teks Dalam Pandangan Islam Injil Itu Kitab Yang Turun Dari Langit Setelah Dicocokkan Loh Ini kok Karangan Matius Kok Karangan Lukas Kok Karangan Yohannes Tidak Cocok Lalu 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 Mereka Pada Melirik Injil Barnabat Yang Kebetulan Menguntungkan Pandangan Islam Pertama Kali Sebelum Diterbitkan Di Indonesia Tahun 69 Tahun 70 Injil Ini Dalam Bahasa Inggris Diterjemahkan Dalam Bahasa Inggris Oleh Tuan Rak Tadi Diterbitkan Di Karachi Pakistan Penerbitnya Adalah Aisyah Bawani Wakaf Di Karachi Tapi Tidak Fairnya Ironisnya Karena Tidak Adil Telah Kritis Yang isinya 80 Halaman Tadi Dibuang Dan Hanya Diterbitkan Teksnya Tanpa Catatan Kritis Ini Sudah Melanggar Hak Cipta Sebetulnya Jadi Teksnya Diterjemahkan Telah Akritis Yang membuktikan Kepalsuan Injil Ini Dibuang Sejak Itu Pula Indonesia Ikut Ikutan Abu Bakar Basmelah Juga Menerjemahkan Injil Barnabas Dari Bahasa Arab Teks Kritiknya Dari Tuan Rak Tadi Dibuang Selama Saya Dua Tahun Lebih Berada Di Cairo Dalam Langkah Studi Tentang Jiwar Al-Adian Dialuh Antaragama Saya Meneliti Kembali Injil Palsu Ini Di Maktabah Anbak Dominikan Cairo Disanalah Saya Menemukan Teks Asli Injil Ini Ternyata Teks Asli Injil Ini Bukan Bahasa Ibrani Bukan Bahasa Aram Bukan Bahasa Yunani Tiga Bahasa Ini Terus Bahasa Latin Lingkungan Kecil Dipakai Adalah Bahasa Yang Hidup Di Israel Pada Zaman Yesus Tetapi Teks Asli Injil Ini Ditulis Dalam Bahasa Itali Sedangkan Bahasa Itali Itu Adalah Perkembangan Dari Dialek Latin Yang Baru Ada Abad Ketiga Belas Masai Abad Kebelas Masai Jadi Pada Zaman Yesus Bahasa Itali Itu Belum Ada Tapi Kok Injil Ditulis Dalam Bahasa Itali Ini Yang Pertama Kedua Ada Kesalahan Kesalahan Geografis Misalnya Pada Pasal Pertama Injil Palsu Ini Ditulis Kata-kata Demikian Evangelio Barnaba Apostolo Di Yesu Christo Di Yesu Nasareto Ciamalo Christo Ini Dalam Bahasa Itali Jadi Barnabas Barnabas Apostolo Rasul Yesus Dari Yesus Di Yesu Ciam Nasareto Yesus Orang Nasaret Ciamalo Christo Yang Disebut Christus Jadi Pada Pasal Pertama Ini Barnabas Diakui Sebagai Rasul Yesus Kenyataannya Barnabas Barnabas Bukan Kedua Belas Rasul Tidak Termasuk Dua Belas Rasul Tapi Barnabas Baru Muncul Kemudian Yang Kedua Dalam Teks Ini Diakui Yesus Orang Nasaret Bergelar Kristus Ciamalo Christo Pada Pada Pasal 96 Injil Talsu Ini Ditulis Yesus Berkata Demi Allah Yang Jiwaku Ada Dalam Genggaman Tangannya Sesungguhnya Aku Bukan Mesias Mesias Akan Datang Sesudahku Namanya Terpuji Terpuji Itu Bahasa Arabnya Ahmad Atau Mahmud Seakar Dengan Kata Muhammad Jadi Mesias Yang Akan Datang Ini Namanya Muhammad Yesus Bersabda Demi Allah Yang Jiwaku Ada Dalam Genggaman Tangannya Ini Sumpahnya Nabi Muhammad Dikutip Ditempatkan Di mulutnya Tuhan Yesus Wallahi Ladi Nafsi Biyaddi Demi Allah Yang Jiwaku Ada Dalam Genggaman Tangannya Ini Gaya Sumpahnya Nabi Muhammad Yesus Tidak Pernah Bersumpah Di Alkitab Lalu Dikatakan Injil Barnabas Yang Palsu Ini Menyebut Yesus Adalah Kristus Tapi Yesus Bukan Mesias Nah Bedani Mesias Dengan Kristus Itu Apa Pak Itu Sama Saja Mesias Bahasa Latin Dari Bahasa Ibrani Hamasyah Hamasyah Diterjemahkan Dalam Bahasa Yunani Kristus Kristus Menjadi Bahasa Yunani Bahasa Latin Kristus Jadi Kristus Dengan Mesias Itu Artinya Samimawon Sama Saja Tapi Penulis Injil Talsu Ini Mungkin Sekolahnya Kurang Tamat Waktu Pelajaran Ini Mungkin Dia Bolos Tidak Tau Kalau Kristus Itu Sama Dengan Mesias Adalah Aneh Orang Abad Pertama Hidup Di Palestina Tidak Tau Kalau Mesias Itu Sama Dengan Kristus Sama Dengan Orang Hidup Di Surabaya Tidak Tau Bedanya Seolah Tidak Tau Persamaannya Antara Ayam Pitik Dengan Chicken Sama Dengan Dikatakan Makan Apa Pak Tadi Malam Oh Makan Pitik Bakar Saya Tidak Makan Chicken Tidak Saya Tidak Makan Ayam Makan Pitik Aku Katanya Bepodohai Betik Kalau Ayam Harus Chicken Samimawon Kalau Ada Orang Yang Mengatakan Itu Berarti Itu Bukan Orang Surabaya Karena Tidak Tau Bahwa Ayam Pitik Chicken Itu Sama Begitu Juga Penulis Ini Tidak Tau Kalau Mesias Dengan Kristus Itu Sama Berarti Dia Bukan Orang Yahudi Bukan Orang Israel Apalagi Murid Tuhan Yesus Gampang Membuktikannya Yang Kedua Geografisnya Salah Dikatakan Gini From Jerusalem Yesus Went Up To Kapernaum Dari Jerusalem Yesus Naik Ke Kapernaum Nah Ini Padahal Kapernaum Itu Kota Di Pesisir Pantai Galilea Berarti Jerusalem Lebih Tinggi Dari Kapernaum Mestinya From Jerusalem Yesus Went Down To Kapernaum Tapi Dikan Went Up To Kapernaum Salah Lagi Berarti Penulisnya Bukan Orang Yahudi Apalagi Muridnya Yesus Lalu Setelah Dari Kapernaum Yesus Berlayar Ke Kotanya Nasaret Yang Nggak Bisa Dilayari Nasaret Itu Kota Kota Perbukitan Nggak Ada Pantainya Di Sana Karena Penulisnya Bukan Murid Yesus Sama Dengan Orang Mengatakan Saya Dari Surabaya Went Down To Malang Salah Itu Lalu Saya Mikirlah Mungkin Ini Terjemahan Yang Salah Saya Cek Dari Bahasa Italinya Sama Went Up Went Down Saya Lihat Dalam Bahasa Arab Min Ur Salim Yasu So'idah Ila Kapernaum So'idah Itu Naik Ke Kapernaum Mestinya Bukan So'idah Ila Kapernaum Tapi Nazalah Ila Kapernaum Ini Dalam Tekst Arab Karena Memang Penulisnya Ora Tauro Israel Ini Bersoalannya Bukti Kedua Lalu Bukti Ketiga Sudara Sudara Digambarkan Kalau Yang Pertama Tadi Al-Quran Sendiri Tidak Pernah Menjuluki Muhammad Sebagai Mesias Bahkan Al-Quran Mengatakan Al-Masih Isa Ba'nu Mariam Al-Masih Adalah Isa Anaknya Mariam Tidak Pernah Ada Ungkapan Al-Masih Muhammad Rasulullah Tidak Pernah Ada Jadi Injil Barnabas Ini Tidak Cocok Dengan Al-Quran Sendiri Jelas Mau Diputar Seperti Apa Lagi Ada Banyak Hal Ayat-ayat Yang Saling Kontradiksi Dalam Injil Barnabas Misalnya Situasi Politik Anda Bisa Membayangkan Dalam Injil Barnabas Ditulis Paulus Eh sorry Lazarus Saudaranya Marta Dan Maria Magdalena Membeli Sebuah Desa Yaitu Desa Magdala Abad Pertama Orang Yahudi Dijajah Roma Jangankan Membeli Kota Tidak Terbayangkan Semua Dikontrol Orang Yahudi Dikontrol Orang Romawi Tidak Mungkin Ini Hanya Mungkin Membeli Kota Membeli Pulau Itu Hanya Mungkin Setelah Era Kapitalisme Di Eropa Berarti Injil Ini Produk Eropa Abad Pertengahan Terus Kemudian Yesus Mengusir Iblis Untuk Memasuki Babi Lalu Babi Itu Berlarian Memasuki Tong Tong Tempat Untuk Menyimpan Air Nah Gaman Abad Pertama Masai Tong Itu Belum Ada Yang Ada Tempayan Ini Tidak Cocok Lagi Tong Itu Setelah Ada Setelah Revolusi Industri Anda Bisa Cek Abad Sepuluh Itu Tong Itu Mulai Ada Sebelum Abad Sepuluh Semua Tempayan Sama Dengan Misalnya Kalau Orang Sekarang Mau Nulis Zaman Belanda Maka Tuan Tuan Residen Menyuruh Saya Untuk Membangun Gedung Dari Semen Tiga Roda Loh Semen Tiga Roda Belum Ada Zaman Belanda Semen Itu Belum Ada Kalau Melekatkan Ini Apa Pasir Dengan Gamping Itu Pakai Itu Tetesnya Tebu Semen Belum Ada Semen Itu Baru Periode Tahun Tujuhpuluan Nah Jadi Kelihatan Bohongnya Dari Sinilah Perlunya Kritik Sejarah Lalu Yang Lebih Bohong Lagi Liturgi Abad Pertengahan Dimasukkan Kesabda Yesus Misalnya Gini Yesus Berkata Hati Hatilah Kamu Wahai Murid Muridku Sesungguhnya Allah Jadi Gaya Yesus Ngomong Seperti Nabi Muhammad Bicara Sesungguhnya Allah Akan Melaknati Setiap Orang Yang Musrik Kepadanya Yang Sirik Yang Menyekutukan Dia Katanya Karena Perbuatan Sirik Itu Berasal Dari Saiton Berasal Dari Setan Dan Taukah Engkau Bagaimana Mencegah Diri Dari Sirik Kamu Harus Memperbanyak Sholat Dan Puasa Empat Puluh Hari Karena Apa Sebagaimana Iblis Itu Seperti Singa Yang Mengaum Mengaum Dan Mencari Mangsa Siapa Yang Bisa Dimangsanya Ini Ucapan Petrus Ditempatkan Kemulut Yesus Kenapa Karena Pada Abad Pertengah Di Breverium Katolik Roma Itu Dimasukkan Ucapan Petrus Ini Untuk Doa Pagi Jadi Doa Paginya Dimasukkan Ucapan Ini Berarti Si Penulis Injil Barnabas Itu Hidup Pada Saat Doa Pagi Ditambahi Iblis Yang Mengaum Seperti Singa Tadi Jelas Asalnya Dari Roma Bukan Dari Palestina Terminus Perkuem Masa Paling Awal Ditulisnya Injil Barnabas Ini Kira-kira Tahun 1300 Masai Mengapa Pertama Karena Dalam Injil Barnabas Ditentukan Bahwa Tahun Yobel Di Alkitab Tahun Yobel Itu 50 Tahun Sekali Itu Diperingati 100 Tahun Sekali Loh Kok 100 Karena Paus Dulu Itu Tukang Mengubah Dia Mengatakan Bahwa Paus Bonavisius Kedelapan Yang Memerintah Tahun 1300 Masai Memerintahkan Agar Tahun Yobel Yang Waktu Itu Menurut Alkitab Diperingati 50 Tahun Menjadi 100 Tahun Paus Berikutnya Lagi Mengubah 50 Tahun Balik Ke Kitab Tuti Paus Berikutnya Lagi Kesuhan 50 Tahun 25 Tahun Saja 25 Tahun Kemudian Abad Ke 16 Paus Siktus Terpilih Jadi Paus Terpilihnya Dia Itu Juga Tidak Lepas Dari Intrik Intrik Politik Nah Ketika Dia Menang Dia Mau Syukuran Nah Pada Saat Itu Dia Merayakan Tahun Yobel Bukan Karena Sudah Jatuh Saatnya Tapi Untuk Syukuran Karena Terpilih Jadi Paus Nah 150 150 150 250 Kembali 50 Lalu Tidak Sabar Belum Saatnya Syukuran Dengan Tahun Yobel Ini Apa Membuktikan Bahwa Penulis Buku Ini Hidup Pada Masa Paus Siktus Kelima Tahun 1595 Siapa Penulisnya Penulisnya Ya Fra Marino Yang Tadi Ngomong Nyolong Injil Dari Perpustakaan Paus Tadi Yang Ngomong Itu Yang Nulis Persoalannya Jangan Langsung Kalau Ada Fakta Seperti Ini Anda Menyalahkan Saudara Kita Umat Islam Karena Tidak Semua Umat Islam Mengakui Injil Barnabas Tidak Semua Gustur Tidak Pertaya Dengan Injil Barnabas Kurang Kerjaan Apa Pertaya Dengan Buku Kaya Gitu Profesor Doktor K.H.J. Bula Bakri Mengatakan Begini Seandainya Injil Itu Memang Asli Bahasanya Pasti Bukan Itali Bahasanya Pasti Ibrani Atau Yunani Atau Arab Karena Bahasa Itali Belum Ada Pada Zaman Yesus Lalu Dia Mengatakan Kemungkinan Injil Ditulis Pada Akhir Abad Ke-15 Itu Pak Hasbullah Bakri Banyak Tokoh-tokoh Islam Yang Tidak Mau Terima Injil Barnabas Ini Sebagai Publikasi Palsu Tapi Kalau Anda Pergi Ke Masjid Al-Falah Pasti Abdullah Fasian Percaya Itu Karena Memang Pak Abdullah Fasian Minta Maaf Agak Kurang Kerdas Dalam Soal Sejarah Ini Ini Penting Sekali Dalam Hal Apa Tidak Mungkin Muridnya Yesus Menulis Tidak Ngerti Geografis Israel Salah Dalam Terminologi Salah Dalam Tahun Yobel Bagaimana Mungkin Dia Orang Yahudi Tidak Tau Tradisinya Sendiri Nah Ini Saudara Saudara Bahkan Sejarahnya Pada Saat Itu Ini Penting Dicatat Pada Saat Itu Gereja Katolik Mengabarkan Injil Dengan Kekerasan Memiliki Program Yang Namanya Inquisisi Pada Saat Itu Sepanyol Itu Sejak Dinasti Umayyaf Yang Berpusat Di Damascus Itu Sudah Melebarkan Sayapnya Ke Andalusia Makanya Kalau Anda Baca Buku-buku Muslim Itu Kejayaan Islam Di Andalusia Andalusia Itu Sepanyol Sekarang Disanalah Mereka Islam Sudah Menancapkan Akarnya Di Sepanyol Begitu Juga Orang Yahudi Dari Suku Morisco Sudah Menancapkan Akarnya Disana Gereja Katolik Rupanya Tidak Sabar Ini Orang-orang Muslim Sepanyol Ini Di Negara Barat Tapi Agamanya Islam Ngisin Disini Malu-maluin Tindas Mereka Supaya Mereka Masuk Katolik Dipaksa Masuk Katolik Nah Orang Dipaksa Itu Ya Pernah Hatinya Tetap Beruntah Semut Ditek Aja Protes Apalagi Manusia Framarino Ini Termasuk Orang-orang Yang Dipaksa Masuk Katolik Tapi Dia Ini Sempat Sekolah Teologi Sampai Tamat Di Roma Sampai Dapat Gelar Sardana Teologi Sampai Ditahbiskan Jadi Imam Jadi Pastor Tapi Hatinya Tidak Pernah Percaya Pada Yesus Hatinya Adalah Muslim Daripada Saya Ditindas Lebih Baik Pura-pura Jadi Kristen Tapi Dendamnya Luar Biasa Pada Gereja Katolik Akhirnya Balas Dendam Nulis Injil Palsu Tadi Nulisnya Terlalu Semangat Injil Itu Biasanya Tidak Sampai 30 Pakal Injil Matius 28 Selesai Injil Markus Malah Hanya 16 Pasal Selesai Janus 22 Selesai Lukas 24 Selesai Dia Nulis Saking Geregeten Nulis Injil Barnabas Itu 222 Pasal Kalau bukan Orang Geregeten Tidak Mungkin Nulis Setebel Setelah Itu Masih Kurang Pekerjaan Lagi Karena Orang Dendam Tadi Dia Nulis Terjemahnya Dalam Bahasa Sepanyol Ditulisnya Injil Dalam Barnabas Yang Dia yang Bikin Dia yang Terjemahkan Jadi Ditulis Dalam Bahasa Sepanyol Judulnya Evangelium Barnabih Dalam Bahasa Sepanyol Itu Ditulisnya Itu Tekstnya Sebagian Ada Kutipan Kutipan Arab Ada Tekst Arab Di bawah Kata Dios Ditulis Allah Dan Ketika Diteliti Oleh Seorang Sarjana Dari Mesir Namanya Adalah Jos Hanawati Dia Orang Abuna Dari Mesir Menulis Ini Juga Khalil Saadah Sarjana Koptik Ditulisnya Itu Ini Bahasa Arab Kelihatannya Bukan Orang Arab Subhanallah Ditulis Allahu Subhan Nah Ini Ini Kelihatan Ke Orang Mana Ini Yang Nulis Bahasa Arab Seperti Bahasa Indonesia Kalau Anda Ngomong Orang Jawa Bahasanya Mesti Mengatakan Pak Permisi Pak Saya Tanya Iya Ini Buku Siapa Oh Itu Buku Saya Kalau Dijawakan Buku Kui Kure Kata Sandang Setelah Kata Benda Tapi Kalau Anda Ke Ambon Jawabannya Pasti Lain Ini Buku Siapa Itu Beta Punya Itu Jadi Itu Saya Punya Buku Itu Saya Punya Istri Itu Saya Punya Gereja Itu Saya Punya Allah Allah Pun dia Punya Itu Orang Ambon Jadi Kelihatan Bahasa Indonesia Ini Bahasa Indonesia Orang Jawa Ini Bahasa Indonesia Orang Riau Ini Bahasanya Indonesia Orang Tionghoa Ini Bahasanya Orang Ambon Tau Begitu Juga Bahasa Arabnya Kok Malik Malik Gini Setelah Diteliti Bahasa Arabnya Orang Sepanyol Satu Dua Sering Seringkali Dia Menulis Huruf Itali Itu Dengan Dua S Christo Dengan Dua S Mestinya Satu S Itu Kebiasaan Orang Sepanyol Juga Para Ahli Menentukan Bahwa Penerjemahnya Dan Penulisnya Orang Yang Sama Yang Adalah Framarino Yang Memakai Nama Samaran Mustafa De Arande Inilah Kepalsuan Injil Barnabas Sampai Hari Ini Injil Barnabas Diterbitkan Kalau tidak Salah Empat Penerbit Di Indonesia Dulu Awal-awal Saya menulis Injil Itu Setiap Hari Seneng Sekali Buku Saya Dimuat Di Gramedia Di Sariagung Satu Saat Saya Lihat Buku Saya Masuk Di Gunung Agung Bukunya Haji Mas Agung Tuku Bukunya Haji Mas Agung Seorang Tionghoa Yang kemudian Masuk Islam Saya Lihat Ini Buku Saya Telah Agresi Injil Barnabas Warnanya Ijo Tulisannya Seperti Kaligrafi Arab Ditaruh Di Buku Buku Muslim Seneng Sekali Saya Jadi Selesai Baca Injil Barnabas Baca Bantanya Kira-kira Seminggu Kemudian Injil Sudah Ilang Lagi Seorang Senior Saya Dari Jerman Profesor Olaf Suman Dia Berkata Saya Juga Lihat Buku Itu Di Gunung Agung Jakarta Tapi Ketika Saya Lihat Seminggu Kemudian Sudah Ditarik Dari Peredaran Saya Tanya Mana Buku Yang Berjudul Telah Sinjil Barnabas Oh Tidak Pak Kita Tidak Pernah Jual Tidak Pernah Ada Buku Itu Ini Buku Ini Tidak Pernah Kita Tidak Pernah Tau Jadi Kadang Tidak Fair Kalau Tulisan Cengguan Saya Ketok Buku Ini Gunung Agung Diantar Cak Lukas Saya Panggil Cak Lajakan Orang Sulabaya Saya Jalan Sendiri Kesana Kemudian Saya Lihat Buku Buku Banyak Sekali Injil Didak Didak Itu Bukan Injil Didak Itu Buku Katekis Sasiabat Pertama Tanya Jawab Iman Kristen Tata Cara Pembaptisan Tata Cara Perjamuan Kudus Itu Bukan Injil Di Gereja Purba Semua Orang Tahu Tulisan Yang Namanya Buku Didak Tapi Kitab Injil Didak Yang Penemuan Dari Yerusalem Yang Membuktikan Yesus Kristus Telah Meramalkan Kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Nah Ini Orang Kristen Tidak Tahu Didak Itu Apa Pertama Lihat Bingung Ada Lagi Tulisan Saya Yang Dikutip Oleh Hasim Muhammad Judul Bukunya Kristologi Kur'ani Telah Kontekstual Ajaran Kristen Dalam Al-Quran Buku Ini Positif Sekali Menyambut Pikiran Pikiran Saya Bahkan Buku Ini Mengakui Diberi Kata Pengantar Oleh Profesor Doktor Amin Syukur Dekan Fakultas Usuludin Yayian Wali Songo Semarang Buku Ini Mengakui Bahwa Konsep Kristen Tentang Allah Bapak Putra Dan Rokudus Sesungguhnya Sesuai Dengan Konsep Keasaan Allah Itu Ada di Sampul Belakang Nah Buku Ini Muncul Di Polemik Polemik Tapi Ditaruh Pualing Bawah Sampai Tidak Kelihatan Orang Saya Lihat Ini Buku Saya Mana Ini Padahal Itu Buku Islam Yang Banyak Mengutip Tulisan Saya Dan Paham Bahwa Kristen Tidak Menyembah Tiga Tuhan Alhamdulillah Lewat Tulisan Tulisan Saya Cerama Cerama Saya Mereka Mau Ngerti Anak Allah Tidak Berarti Tuhan Beranak Disuput Disitu Setelah Dia Lihat Saya Lihat Mana Buku Saya Tidak Ada Ternyata Nyelempet Di Belakang Itu Tidak Bisa Dilihat Itu Disitu Semua Saya Pura-pura Baca Saya Ambil Empat Buku Saya Taruh Di Paling Atas Biar Dibatain Yang Lain Saya Taruh Tidak Apa Karena Nomornya Itu Di Atas Tapi Kenapa Pindah Ke Belakang Mungkin Pemilik Toko Atau Mungkin Orang Lain Buku Ini Ketau Tidak Ngewang Islam Malah Bener Nek Kristen Kayak Neng Isor Jadi Sekarang Ini Era Dialog Sudah Era Terbuka Sudah Tau Kalau Injil Pernapas Itu Palsu Tetap Jadi Terbeskan Ini Kan Jengkel Juga Tapi Ya Sudahlah Kata Orang Islam Katanya Tuhan Beserta Orang Yang Sabar Kita Harus Sabar Tapi Saya Semakin Tahu Bahwa Intelektual Kita Tulisan Kita Ceramah Kita Sekalipun Jelas Tapi Kalau Roh Kudus Tidak Menggerakkan Orang Itu Dia Sulit Ini Menyadarkan Kita Bahwa Sebagus Apapun Pelayanan Kita Kita Tidak Bisa Mengubah Orang Jadi Kristen Tidak Karena Di satu Desa Di Persalahkan Seorang Anggota Jemaat GPIB Yang Dulu Saya Pernah Melayani Di sana Menjadi Kristen Dipersoalkan Di kantor Desa Kok KTP Tindak Kristen Kemudian Dipersoalkan Ini Kristen Saya Balik Tidak Ada Pak Kristen Loh Kok Bisa Yang Mengkristankan Itu Pemerintah Pejabat Desa Loh Kok Bisa Yang Rubah KTP Kan Sampaian Yang Nulis KTP Kristen Kan Sampaian Kita Tidak Butuh KTP Kristen Atau Muslim Kristen Ada Di Hati Loh Kok Bisa Gitu Tidak Seorang Pun Bisa Mengubah Iman Pikiran Seseorang Kalau Bukan Roh Kudus Itu Keyakinan Saya Jadi Kristen Tidak Ada Yang Ada Evangelisasi Penginjilan Penginjilan Itu Pengumuman Yesus Juru Selamat Sopo Sing Percoyo Munggas Wargo Sing Raper Coyo Karpu Itu Injil Lakon Percoyo Alhamdulillah Gak Percoyo Gak Popo Itu Namanya Pengumuman Islam Juga Gitu Katanya Berdakwah Ila Bila Di Dia Asan Kecuali Dengan Cara Yang Sebaik Baik Berdakwah Itu Manggil Da'ah Itu Memanggil Berdakwah Itu Memanggil Orang Ke jalan Allah Kalau Mau Silahkan Tidak Mau Tidak Apa-apa Kan Sekarang Di televisi Ada Pengislaman Itu yang Pagi Itu loh Yang Harifin Ilham Yang Jenggotnya Kecil Itu Itu Kalau Berdoa Seperti Orang Karismatik Kalau Berdoa Jadi Sebelum Arifin Ilham Itu Sudah Ada Orang Karismatik Berdoa Mereka Nyanyi Dulu Setelah Nyanyi Dia Mengatakan Ya Allah Hambamu Ini Lemah Tidak Mampu Berdua Apa-apa Ya Allah Engkau Malikul Muluk Raja Segala Raja Lihatlah Kami Ya Allah Sudara-sudara Ini kan Cara Karismatik Sebetulnya Dicontoh Tidak Apa-apalah Nyuntuh-nyuntuh Yang baik Juga Tidak Apa-apa Ekspresif Doa Yang ekspresif Itu Pola Karismatik Tapi setelah Itu Yang Tidak Enak Alhamdulillah Ayah Anda Tanya Ada apa Yang dipanggil Ayah Anda Pada Pagi hari ini Salah Seorang Kru Dari TPI Ini Sudah Mendapatkan Nur Allah Dan Dia Sudah Masuk Islam Diumumkan Di layar Televisi Nah Kemudian Ada Di internet Itu Nama Saya Muncul Di sana Kalau Anda Buka Google Anda tulis Bambang Nur Sena Wih Buhannya Sekali Yang pro Yang kontra Banyak Ditulis Bambang Nur Sena Ini Adalah Kelompok Yang menggagas Munculnya Kristen Arab Di Indonesia Ini Sangat Bahaya Sekali Karena Identitasnya Mengaburkan Dengan umat Islam Pengaburan Terus Di dalamnya Ditulis Mengutip Hadis Yang Isinya Menunjukkan Keunggulan Yesus Daripada Muhammad Nah Ini kan Bukan kritikan Ini kan Sebetulnya Menunjukkan Ketidakmampuan Berdialog Saya Ini Kristen Pak D Kalau Saya Ngomong Yesus Di atas Muhammad Ya Mesti Saja Yaitu Asasi Saya Untuk Mengatakan Yesus Lebih Tinggi Dari Muhammad Kalau Saya Mengatakan Yesus Lebih Rendah Dari Muhammad Tempilingin Aku Saya Bukan Orang Kristen Apalagi Ngomong Disini Sebagai Seorang Pemparta Firman Tuhan Tapi Kalau Ada Orang Islam Mengatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Kataman Nabi Nabi Penutup Nabi Pamungkas Tidak Ada Nabi Sesudahnya Kan Haknya Dia Kita Kan Tidak Marah Kenapa Harus Marah Karena Itu Keyakinan Orang Islam Tapi Juga Jangan Marah Kalau Misalnya Ada Orang Lain Yang Mengatakan Mirsa Bulam Ahmad Adalah Nabi Setelah Muhammad Jemaah Ahmad Dia Kemudian Dilempari Batu Di Apa Ini Sana Bogor Tidak Seperti Itu Kristen Jengkel Juga Sebetulnya Seperti Jengkelnya Orang Islam Kok Setelah Muhammad Ada Nabi Kita Juga Kadang-kadang Mikir Yesus Sudah Menjadi Puncak Pernyataan Ilahi Dulu Ngomong Dengan Nabi 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 Sementet Sang Anak Allah Langsung Firman Allah Langsung Turun Ke Dunia Kok Masih Ada Nabi Lagi Nah Itu Nabi Mereka Bukan Nabi Saya Tipe Sudah Nggak Usah Usil Dengan Orang Lain Mabahkan Kristen Dirong-ving Dengan Ajaran Lagi Yang Namanya Mormon Mormon Di Amerika Dia Mengatakan Nabi Setelah Kristus Yang menyempurnakan gereja Kristus adalah Joseph Smith Nah, satu negara bagian di Amerika Yuta Mayoritas Mormon Tapi hak asasi silahkan Wang Yesus mengatakan Biarkanlah ilalang itu tumbuh bersama gandum Sampai musim menuai Kan gitu Setiap agama punya pandangan Agama saya, pilihan saya benar Kalau demi dialog saya mengatakan Pura-pura sama dengan orang lain Itu munafik namanya Kita harus ngomong terang-terangan Kita berbeda Dan berbeda itu tidak berdosa Berbeda itu indah Kedalam saya ingin Orang yang denger saya ikut saya Tapi kalau tidak mau ikut masak tatek so Tidak bisa Inilah situasi di masyarakat modern Karena itu Kita kurang apa dirong-rong dengan Injil Barnabas Ya sudah sabar Jangan menyalahkan Islam Itu dulu salahnya kita sendiri Kenapa paus diktator Kenapa paus suka ngubah-ubah pada saat itu Lah muncul hukum sejarah Injil Barnabas Sekarang kalau kita dilempari Ya dilempari itu kan sengsara Tapi kita juga introspeksi Mungkin caranya kita yang salah Tapi toh kalau tetap benar dilempari Ya Allah Itu sudah kehendak Kristus gitu loh Hidup itu enteng Loh gitu Tuh pak saya sudah berusaha Ingin lepas dari ini Tetapi toh akhirnya masuk dalam Kesulitan besar Tuhan kehendaki Kamu berada dalam kesulitan besar Tetapi tidak besar Karena apa Tuhan tidak pernah memberi kepadamu Sesuatu yang lebih Daripada yang kamu bisa tanggung Jadi tidak mungkin Semua bisa tanggung Bersama Yesus beres Amin Tadi bagi saya sudah katakan Bahwa Yesus itu firman Allah Yang menjadi manusia Dia adalah Tuhan Makanya bersama Yesus beres Ungkapan ini Ungkapan Suraboyuan Bersama Yesus beres Amin Mari kita ucapan sekali lagi Bersama Yesus beres Nah ini Ini benar-benar masuk ke hati loh Jangan hanya disini Saudara-saudara Firman Tuhan yang kita baca Seringkali disalahgunakan Disalahpahami oleh pihak lain Bahkan Paulus Dipertentangkan dengan Petrus Paulus dipertentangkan dengan Barnabas Tetapi orang Kristen Siap untuk berdialog Siap untuk menjawab Mempertahui Menjawabkan pengakuan iman kita Kepada setiap orang Yang menanya kita Tentang pengharapan yang ada pada kita 1 Petrus 3.15 Tetapi harus dengan lemah lembut Dengan hormat Dan dengan hati nurani yang murni Agar mereka yang memfitnah kamu Karena hidupmu yang salah dalam Kristus Menjadi malu Karena fitnah mereka itu Tuhan memberkati Mereka itu